Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arsia Aquila Saya punya STB P5 Ini udah update OTA di 2022 Dan ini udah board baru ya Ini udah boardnya sudah terbaru Jadi seperti ini board terbaru udah gak ada Pake antena lagi Ini kita, saya mau cobain buat Route STB P5 OTA 22 di board baru Tapi sebelumnya, sebelum lanjut ke proses Saya mau bikin board loader dulu Pake SD card Jadi saya bikin board loader Pake SD card Dan pake bantuan Ini apa namanya Card trader Ini buat colok ke laptop Oke, disini saya colok Kita bikin card trader Kita bikin card trader Eh, bikin card ladder Bikin board loader dulu ya Disini board loader ini dia Disini pake board card maker Buat Bikin board loader ini dia Bikin board loader ini dia Terus Sebentar Disini Oke Disini cari boot loader nya buat STB P5 OTA 22 Oke, ini dia buat card maker Terus Max Oke Start Oke Ditunggu sampai selesai ini lagi format Oke Udah selesai Kita close Sukses Kita close Ini kita keluarin Terus File nya di copy Oke 123 ini copy ke SD card nya Oke Selesai Terus Kita Ajax Kita keluarin SD card nya tadi Terus kita cabut aja Ini dari Card trader nya Lalu taruh di STB nya Oke ya Terus kita butuh kabel lagi USB to USB Disini colok di USB 1 Oke Kita colok di USB 1 Oke Terus buka Yang namanya Defeast manager Disini karena pakai Faceboot Kita harus lihat Defeast manager Buat pastikan terkonek di ADB Interface nya Disini pakai ADB Jadi bukan pakai UBT Sebentar 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 saya buka Dulu Dfeast manager Dfeast manager Oke Disini buat Test point nya Disini ya Di belakang Disini Dimana tempat nya Oke Di R2 A17 Itu buat Test point Gimana ini Enaknya test point Oke Gini aja ya Oh sebentar Kabelnya Gulung Kita butuhin Oke Kita siapin Buat test point nya Disini kita lihat Monitor Sambil dilihat monitor Jadi kalau sudah Nongo logo Langsung kita Test point Oke Logo keluar Kita Shotpin Lalu cabut Oke Ini udah terkonek Di Android ADB Interface Lalu kita Langsung Placing Firmware nya Langsung klik Kedua kali Oke Ini lagi proses Placing Kita tunggu Sampai Selesai Teman-teman Buat P5 di Board Baru OTA22 Ini lebih Enak Buat Road nya Ketimbang Di OTA22 Yang Board Lama Itu lebih Susah Harus Harus Dapat Timing Buat Short pin Jadi ini Buat baru Ini lebih Enak Sebetulnya Ketimbang Board lama Ini lagi Proses Installing Firmware Jadi Ditunggu Sampai Selesai Jadi Buat Short pin Tunggu Logo Muncul Lalu Kita Short pin Jadi disini Menggunakan Android ADB Interface Karena Proses Pressing Menggunakan Pressboot Tidak Menggunakan UBT Jadi Berbeda Dengan T5 Yang Belum Update OTA22 Itu Masih Menggunakan UBT Ditunggu Sampai Selesai Proses Pressing Lagi Berjalan Ini Memang Sedikit Agak Lama Proses Dan Dia Disini Hanya Mentok Di Logo Jadi Dia Berhenti Di Logo Dan Tidak Jalan Karena Sudah Terkonek Di Android ADB Interface Ini Hanya Sekali Softpin Aja Beda Jauh Dengan Yang Board Lama Itu Harus Dapet Timing Baru Bisa Kena Kalau Nggak Dia Ability 0 Jadi Depice Locked Ini Ini kita tunggu sampe bener-bener selesai Jadi jangan di stop, biarin aja Nanti dia bakalan ngerestart sendiri STB nya Ini kita tunggu. Nanti dia bakalan ngerestart. Melayana bahan kota itu di sini Boleh ngerestart bisa di atas kota itu Ini kota itu turun Sekarang ngerestart Menang-ngerestart Setelah 20,000 Dan PENVAI Kota Ayo terkenal selamat menikmati oke ini sudah 12.14 nanti tunggu bentar lagi jika sudah selesai nanti dia bakalan ngerestart sendiri oke ini sudah ngerestart STB nya dan sudah masuk di tampilan baru root oke ini saya gedein selamat menikmati halo guys ini sudah berhasil kita root STB nya dan sudah booting mulai masuk ke menu ini memang agak lama booting nya di awal jadi harap sabar dan tunggu sampai masuk ke menu ya V5 atau 22 ini memang simple sih yang boot baru gak sesulit yang boot lama yang mesti ekstra sabar buat dapetin timing di shortpin ya nanti linknya nyusul ya saya taruh di deskripsi linknya tapi nyusul soalnya saya belum sempat salin link belum upload linknya saya belum sempat upload file jadi nanti nyusul aja ya nanti saya kasih oke disini kita harus firing remote dulu kita harus firing remote bluetooth nya oke sudah berhasil kita ke firing remote terus sudah masuk diselamat datang oke lewati terus ini lewatin aja dulu ya oke teman-teman ini sudah masuk di menu dan STB sudah bisa kita gunakan disini sudah ada berbagai aplikasi siap kita gunakan oke semoga bermanfaat dan terima kasih